Hai mam, hai semua kembali lagi di channel aku Apa kabar nih mam, semoga kita itu sehat selalu ya mam Dimanapun kita berada Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur Sir, kegiatan hari ini aku itu mau masak dulu gitu ya mam Oh ya tadi itu aku udah belanja gitu Nah ini tuh habis sekitar 27 ribu gitu ya mam Itu aku ada sayur asam Nah aku itu pengen masak sayur asam gitu ya mam Nah untuk lauknya itu aku cuma beli tempe gitu ya mam Soalnya di kulkas itu juga ada ikan pindang gitu ya mam Jadi lauk hari ini itu cuma ikan pindang sama tempe aja gitu Oh ya kalau untuk yang itu warna kuning itu tape ya mam Itu tape singkong Nanti itu aku mau bikin kayak es tape gitu Soalnya itu kesukaannya paksu gitu loh mam Dan tadi itu aku juga beli apa itu kulit pangsit gitu ya mam Soalnya aku itu mau bikin camilan gitu Nah kira-kira aku itu mau bikin camilan apa ya mam Dengan kulit pangsit Ada yang bisa nepang gak nih? Bisa komen di bawah video aku Nah sebenarnya aku itu bingung mulai dari tadi malam gitu ya mam Kalau untuk sayurnya aku tuh emang pengennya Masak sayur asam gitu Nah untuk lauknya kan aku itu udah punya pindang gitu ya mam Dari kemarin semalam itu aku mikirin Enaknya pindangnya itu diapain? Digoreng aja pake tepuk? Apa dibumbuin pake tomat gitu loh mam Nah itu aku bingung banget sih mikir semalaman gitu Nah tapi gak tau ya mam Habis ini tuh pindangnya mau aku apain Sejadinya aja gitu ya mam Sesuai mood aku Kalau misalnya lagi gak mau ribet Jadi ya aku goreng pake tepung aja gitu loh mam Oh ya ini tuh sayur asamnya Aku tambahin jagung manis gitu ya mam Yang tadi aku beli gitu Soalnya kalau sayur asam ditambah jagung manis itu Kayaknya lebih enak gitu menurut aku Nah ini waktu aku motong si jagung manis ini Karena gak kuat gitu ya mam Itu kayak apa susah banget gitu loh Jadi yaudah itu aku sambil pukul-pukul aja sama ulek-ulek Nah itu untuk jagung manisnya Cuma aku kasih satu aja gitu ya mam Dan itu aku potong jadi lima bagian gitu loh mam Terus ini tuh aku mau tambahin kecambah gitu ya mam Ini tuh aku belinya kecambah kacang hijau gitu Seperti biasa itu harga kecambahnya segitu itu Rp2.000 gitu ya mam Murah banget Nah itu terus aku lanjut buat cuci sayur-sayurannya Gitu ya mam Ada kacang panjang Terus ada labu Terus ada jagung manis gitu ya mam Nah itu karena di kecambahnya Masih ada kulit kacang hijau Gitu loh mam Jadi itu aku ambilin satu-satu gitu Biar lebih bersih aja gitu ya mam Kecambahnya Nah itu setelah selesai Aku cuci aku itu taruh disitu aja gitu ya mam Terus tadi itu aku juga udah ngupas bawang putih Sama bawang merah Terus ada lengkuas juga sih Udah aku kupas semua Nah ini tuh aku lagi iris-iris bawang putihnya Sama sih bawang merahnya ini ya mam Ini tuh untuk bumbu dari sayur asamnya itu loh mam Nah aku itu kalau misalnya untuk sayur-sayur yang gini itu Aku bumbunya tuh cukup diiris-iris aja gitu ya mam Soalnya kalau misalnya diulek Itu emang lebih enak sih mam Cuma karena lebih ribet juga Jadi yaudah ini tuh aku iris-iris aja gitu Oh ya aku itu kalau misalnya untuk sayuran gini Untuk bawang merahnya itu cuma 4 siung Terus untuk bawang putihnya itu cuma 2 siung ya mam Nah setelah selesai aku iris si bawang merah Sama bawang putihnya itu Aku lanjut buat geprek si lengkuasnya gitu ya mam Oh ya maaf kalau videonya itu agak Apa itu goyang gitu ya mam Soalnya kena tangan aku gitu loh HPnya Lanjut ya mam Ini tuh aku lagi potong si tomatnya Nah itu aku cuma pakai 1 buah tomat aja Soalnya itu agak besar gitu loh mam Tomatnya jadi aku itu ngerasa udah cukup Jadi yaudah pakai 1 aja Oh ya tadi itu aku juga sambil ngerebus airnya gitu ya mam Dan ini tuh udah mendidih Terus itu yang aku masukkan itu jagungnya dulu gitu ya mam Soalnya kan agak lama gitu buat matangnya gitu loh mam Nah sambil nunggu si jagungnya ini agak matang Ini tuh aku sambil goreng tepenya gitu ya mam Jadi sekalian biar matang barengan gitu Nah setelah itu ini jagungnya udah agak matang Ini tuh aku masukkan si labunya gitu ya mam Nah biasanya kalau di sayur asam itu ada kerai gitu ya mam Kerai itu apa ya kalau bahasa indonesianya Pokoknya kalau di tempat aku itu kerai Nah itu agak ketukar gitu Nah di sayur asamnya ini tuh malah ada timun gitu ya mam Jadi gak aku pakai deh timunnya Soalnya kayak kurang pas gitu kurang cocok gitu aja ya mam Nah setelah si labu siamnya ini agak matang Ini tuh aku udah masukkan si kacang panjangnya gitu ya mam Terus aku itu tunggu sebentar Biar semua sayurannya itu matang semua gitu ya mam Terus habis itu aku masukkan si tomatnya ini Oh ya ini tuh aku sambil mikir gitu loh mam apa Nah ini yang belum aku masukkan Ternyata itu ada yang ketinggalan Belum aku masukkan gitu ya mam sayurannya Nah itu kan kacang panjang jagung Sama labunya itu udah aku masukkan Ternyata si kecambahnya ini belum aku masukkan Nah setelah si kecambahnya ini udah aku masukkan Aku itu tunggu sebentar aja Nah itu sudah aku matikan gitu ya mam kompornya Karena itu udah matang gitu loh mam Oh ya karena ini sayurannya udah matang Jadi yaudah untuk tempenya itu juga udah semua aku goreng gitu ya mam Terus ini tuh aku untuk pindangnya Ternyata aku tuh masak cuma pakai tepung aja gitu ya mam Jadi pindang goreng tepung gitu Oh ya untuk tepungnya sendiri Ini tuh aku pakai langsung tepung geprek itu ya mam Soalnya kan udah ada rasanya Jadi aku tuh gak ribet lagi buat ngasih bumbu Nah itu untuk pindangnya aku itu belinya cuma satu keranjang aja gitu ya mam Dan itu isinya tiga soalnya Pak Su itu kurang suka gitu Kalau sama pindang gitu loh mam Nah sambil nunggu si pindangnya ini matang Aku itu sambil bikin isiannya dari camilan gitu ya mam Dari kulit pangsit yang tadi aku beli Nah itu aku tadi beli daun bawang Rp2.000 gitu ya mam Itu aku pakai semua dan dapat segitu Lumayan banyak sih ya mam Nah soalnya dari kemarin itu aku pengen banget Bikin cemilan ini gitu loh mam Untuk tepungnya itu aku cuma pakai tepung tapioca aja gitu ya mam Itu aku cuma pakai satu bungkus tepung tapioca Itu aku pakai semua Nah itu daun bawangnya setelah aku iris Aku campurkan gitu ya mam Dan aku tambahkan sedikit tepung tapioca-nya gitu ya mam Terus untuk bumbunya itu cuma aku pakai Apa itu penyedap aja gitu ya mam Dan tadi itu udah aku kasih irisian bawang putih Cuma satu siung Nah itu aku kasih satu gelas air aja gitu ya mam Nah untuk isiannya sendiri ini tuh aku bikinnya gak banyak-banyak gitu ya mam Soalnya kulit pangsitnya itu aku belinya cuma setengah kilo Eh bukan setengah kilo sis Oh iya setengah kilo gitu ya mam Dan itu harganya Rp7.000 gitu loh mam aku belinya Nah awalnya itu aku gak tau gitu ya mam kulit pangsit itu Berapa banyak gitu dapetnya Nah awalnya itu aku tanya ke penjualnya itu Kalau seperempat itu ternyata harganya Rp4.000 Nah kalau misalnya beli setengah kilo itu Rp7.000 Jadi yaudah aku beli yang Rp7.000 aja gitu ya mam Dan itu dapet kayak berapa ya Ya segitu deh pokoknya mam Oh ya setelah aku kasih air tadi ya mam Itu isiannya aku panasin di kompor gitu Sampai warnanya jadi bening gitu loh mam Terus itu aku taruh di tengah-tengah kulit pangsit gitu Terus aku lipet jadi bentuk segitiga aja gitu mam Dan aku itu bikinnya gak banyak sih ya mam Pokoknya sampai isiannya itu habis Dan ternyata si kulit pangsitnya itu Masih sisa separuh atau setengah gitu loh Masih banyak sisanya Nah awalnya itu aku mau goreng sambil nyuci piring gitu ya mam Ternyata gak bisa soalnya Baru dimasukkan itu udah kayak langsung apa ya Udah keceklatan gitu Jadi yaudah tadi itu aku tinggal Buat goreng si camilannya dulu gitu ya mam Sampai habis Nah itu baru aku lanjut buat cuci piring Sama cuci pancinya gitu Sama wajahnya juga gitu ya mam Oh ya untuk cuciannya sendiri ini Lumayan banyak gitu ya mam Dan ini panci yang bekas Masak si isian dari camilan tadi itu Agak lengket gitu ya mam Soalnya aku itu tadi agak kebesaran gitu kompornya Jadi yang di bawahnya itu agak bergerak gitu loh mam Dan ini itu susah banget buat dicuci Nah itu ya mam udah aku gosok-gosok Terus udah aku tekan gitu ya mam Dan itu tetep gitu loh mam Lengket soalnya kan dia itu Pakai tepung tapioka Terus agak apa itu gosong gitu ya Mam agak bergerak gitu Jadi lebih susah gitu loh mam Dan itu bener-bener lama banget Waktu aku nyuci si pancinya ini ya mam Soalnya bener-bener lengket banget gitu loh mam Si tepung tapioka ini Nah sebenernya itu aku udah mau nyerah aja gitu ya mam Tapi gimana lagi Ini tuh harus bersih gitu ya mam Soalnya aku tetap merahin ibu Karena si pancinya ini kurang bersih gitu ya mam Gara-gara si tepung tapioka Jadinya yaudah Karena gak apa itu gak bersih-bersih Si pancinya ini Aku tinggal buat cuci piring dulu Sama mangkoknya gitu ya mam Dan itu aku sambil rendam sama air gitu loh mam Biar tepung tapioka itu larut gitu loh mam Nah ini ya mam Tadi itu aku udah selesai cuci piring Sama mangkoknya tiba-tiba Itu Pak So naruh gelas Tiga gelas Terus ada mangkok juga gitu ya mam Kok gak dari tadi aja gitu ya mam Ditaruhnya Soalnya biasanya kan aku itu Kalau nyuci gelas itu Pasti aku cuci di awal gitu ya mam Takutnya kena bau amis dari piring Atau dari mana gitu ya mam Nah ini jadi yaudah terpaksa deh itu Di tengah-tengah aku Lagi nyuci si gelasnya itu ya mam Nah itu sebenernya itu gelas yang Tadi malam gitu loh mam Entah itu minum air putih Atau itu bekasnya susu aku gitu loh mam Nah aku itu tadi gak sempat Buat beresin Terus aku itu langsung masak aja gitu ya mam Nah kebetulan hari ini tuh yang nyapu Kayak beres-beres rumah itu pak su Jadi yaudah Tadi itu pak su yang beresin ya mam Jadi untuk hari ini aku itu tugasnya cuma masak Sama kayak cuci baju Sama jemur pakaian aja gitu loh mam Nah ini itu aku waktu cuci piring Sama mangkoknya itu ya mam Itu aku juga sambil cuci baju gitu ya mam Biar nanti habis cuci piringnya ini selesai Aku itu tinggal jemur pakaiannya aja gitu loh mam Jadi sekalian aja gitu selesainya Nah ini untuk gelas Piring Mangkok Sama lainnya itu Udah aku cuci semua ya mam Dan ini tuh aku lanjut Buat bersihin lagi Itu tadi tepung tapiokanya ya mam Dan itu masih bergerak gitu loh mam Dan ini tuh bener-bener Susah banget gitu ya mam Keraknya itu Soalnya kan tepung tapiokan Dan itu lengket banget gitu ya mam Dan untungnya ini tuh Udah bersih gitu ya mam Seneng banget Kalau ini tuh udah bersih gitu Oh ya sambil nunggu cucian aku selesai Ini tuh aku lagi nge-review gitu ya mam Ini tadi masakan aku Sederhana banget gitu ya mam Dan tadi itu aku udah bikin Kayak es lapik gitu Buat aku sih Kayak paksu gitu ya mam Dan itu lakunya cuma ada Ikan pindang Terus tempe sama tahu goreng gitu ya mam Nah untuk sayur asamnya itu Nggak aku bawa gitu ya mam Soalnya itu masih panas Dan ada di atas kompor gitu mam Oh ya lanjut Ini tuh aku lagi Jemur pakaiannya tadi ya mam Dan itu untuk spraynya itu Belum kering gitu loh mam Itu cucian yang kemarin gitu Nah karena nggak aku keringin di mesin cuci Soalnya kan mesin cucinya itu Kadang-kadang bunyi gitu loh mam Jadi yang terakhir itu ada celana aku Terus ada spray itu Nggak aku keringin Jadi yaudah itu belum kering Nah hari ini tuh Masih aku jemur gitu ya mam disitu Nah untuk cucianku sendiri Hari ini itu lumayan gitu ya mam Soalnya itu satu ember penuh gitu loh mam Dan itu banyak banget sih menurut aku Tapi nggak apa-apa ya mam Kan itu aku cuma tinggal jemur aja Soalnya kan aku itu nggak cucinya Pakai tangan gitu ya mam Aku itu cucinya pakai mesin cuci gitu Nah untung aja gitu ya mam Nah nggak kau bayangin aja Kalau misalnya aku itu nyucinya pakai tangan Dan pasti itu kalau nyuci satu ember penuh gitu kan Capek banget gitu loh mandi aku Oh ya hari ini tugasku itu cuma masak gitu ya mam Sama jemur pakaian Dan tadi itu juga kayak cuci piring Udah gitu aja sih ya mam Dan kalau untuk cuci bajunya tadi kan itu aku nggak cuci pakai tangan Jadi lumayan ringan gitu ya mam Untuk beres-beres rumahnya itu kan pasu Aku itu dibantuin gitu ya mam Alhamdulillah gitu ya mam Nah ini tuh aku jemur pakaiannya Tinggal sedikit lagi gitu ya mam Soalnya tinggal separuh atau setengah aja gitu loh mam Dan habis ini mungkin aku langsung mandi Terus makan aja gitu ya mam Dan aku itu kan nggak buru-buru Nggak seperti biasanya Soalnya kan aku itu udah Cuti ngeprivatnya gitu ya mam Jadi untuk 2 bulan ini Atau akhir-akhir ini itu aku ada di rumah gitu ya Mam full ada di rumah Oke sampai sini aja ya mam Video dari aku See you on next video Bye bye